Hai Sobat, apakah Anda salah satu guru yang mencoba mendaftar P3K 2021 ini di SSCASN, kemudian muncul notifikasi bahwa Anda itu tidak terdata di Dapodik, atau bahkan Anda adalah salah satu guru yang sudah mengajar puluhan tahun di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak, terus tidak bisa sama sekali daftar PPK Guru 2021 ini. Jika begitu, Anda sudah benar mampir di channel ini, karena kami akan coba membahas atau memberikan sebuah solusi, gimana sih caranya agar bisa terdaftar atau mendaftar di SSCASN khususnya P3K 2021, baik di Kementerian Agama maupun di Dinas seperti yang sudah ada. Assalamualaikum Sobat, jumpa lagi ya dengan kami K21K. Di kesempatan kali ini, kami akan coba memberikan sebuah gambaran terkait solusi mengatasi tidak dapat daftar P3K 2021, baik untuk Kementerian Agama atau di bawah naungan Kemenak, ataupun yang sudah mengajar di Dinas, ataupun juga yang belum pernah mengajar ya. Simak terus videonya hingga akhir ya, biar tidak gagal paham, serta alangkah baiknya kalau Sobat sekalian itu bisa bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe, serta diaktifin pula loncengnya. Nah Sobat, jika Sobat melihat laman atau situs resmi PPPK Guru Kementiku Tristek, silakan cari saja di Google nanti ya. Terus di bagian alur pendaftaran itu muncul gambar kayak gini. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang bisa mendaftar SS-CASN khususnya di bagian P3K 2021 ini, ada 4 kategori Sobat. Guru Honorer Sekolah Negeri itu adalah kategori 1 yang paling diprioritaskan. Kemudian Guru Honorer THK 2 ini juga diprioritaskan. Terus ada poin 3, Guru Honorer Sekolah Swasta, terus lulusan PPG. Sebenarnya ada lagi Guru Kemenag ya, tapi yang masuk Honorer A2 yang di sini. Jadi, keempat kategori inilah yang bisa masuk atau kedaftar di P3K 2021 ini. Ketika kita amati baik-baik di sini Sobat, ada hal yang mengganjal, yakni Guru Honorer Sekolah ibaratnya di bawah naungan Kementerian Agama yang bukan Honorer THK 2. Dia hari ini tidak bisa masuk gitu ya. Nanti, jika kita melihat halur semua dari sini, bahkan yang di bawah naungan aja Kementerian Kudristek aja, itu hanya golongan 1 sama 2, yaitu Guru non-ASN yang mengajar risatuan pendidikan atau sekolah yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar di Dapodik. Itu kategori 1 ya. Sama tenaga Honorer XK 2 katanya. Itu yang bisa milih formasi dan diperiortaskan untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada. Bahkan yang ketiga sama keempat pun nanti ditaruh kebelakangan Sobat. Jika kita melihat baik-baik alur ini, kemungkinan besar untuk Kementerian Agama atau Guru Kemenang nanti itu, dia akan masuk di sini. Tes kedua ini. Tapi, harus ibaratnya, kalau 1-2-nya di bawah Kementerian Kudristek, kan dia harus ke daftar dulu, baru nanti milih formasi ini sama-sama 1 dan 2. Tapi, kemungkinan besar seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk Guru yang dibawa kenaungan Kementerian Agama atau Kemenang, nanti itu bisa daftar di bagian sini. Namun, harus ibaratnya seperti yang ada di Dapodik itu ya, kalian harus ke daftar juga di istilahnya Simpatika. Jadi, pastikan ke daftar di Simpatika. Nah, Sobat, ketika kita lihat di bagian pengumuman sini, ada pengumuman penting ya, yang ini ya, data yang digunakan pada pendaftaran data yang digunakan pada pendaftaran SSCASN P3K Guru adalah data periode Desember 2020. Pemutakhiran data yang dilakukan setelah periode tersebut tidak dijamin terekam pada seleksi pendaftaran Guru ASN P3K di aplikasi SSCASN. Jadi, Sobat sekalian, bagi kalian yang masih belum ke data di ibaratnya Dapodik, itu sebenarnya batas akhirnya itu Desember 2020. Tapi, solusi yang ingin saya tawarkan kepada Sobat sekalian, ini gak tahu berhasil atau enggaknya ya, Sobat, tapi patut dicoba. Ada beberapa teman kami yang telah mengkonfirmasi dia itu baru masuk di data Dapodik itu sekitar bulan 4 atau bulan April 2021 kemarin. Tapi, bisa daftar seleksi CASN ini ya, khususnya ASN P3K ini. Dengan adanya info tersebut, jadi, Sobat sekalian yang ibaratnya gak bisa daftar ataupun Sobat dari Kementerian Agama atau di bawah Nauman Kemenang ya, silakan ibaratnya gabung ke sekolah yang punya atau yang ibaratnya datanya itu lewat Dapodik atau seperti sekolah SMA, SMK atau SMP seperti itu Sobat. Bahkan bisa juga di SD ya, yang penting pendataannya itu lewat Dapodik. Sekarang kan sudah gak Desember lagi gitu, sudah lewat, coba aja Sobat. Siapa tahu masih bisa dan seandainya pun gak bisa, data Sobat nanti akan dipakai untuk P3K periode berikutnya, karena seperti yang kita udah tahu di informasi yang beredar, bahwa itu nanti P3K ini gak, belum full ibaratnya tercover, masih banyak yang kosong. Jadi Sobat sekalian harusnya bisa ya Sobat ya. Jadi seperti itu Sobat sekalian, silakan daftar di sini, ibaratnya masukkan datanya kalian di Dapodik atau Honor di sekolah-sekolah tertentu, supaya nanti Sobat sekalian bisa daftar seandainya gak bisa daftar sekarang, tapi bisa daftar di periode berikutnya. Dan berikutnya, seandainya Sobat sekalian ibaratnya mau ngajar di sekolah ini, jadi yang Sobat dibawa kementerian agama atau kemenat, datanya gak usah dihapus di simpatika. Biarkan saja, gitu ya. Seandainya nanti pendaftaran di ibaratnya kementerian agama atau depak sudah dibuka, Sobat sekalian bisa menggunakan data dari ibaratnya simpatika untuk mendaftar juga, jadi bisa untung dua-duanya. Itu solusi yang ingin saya berikan, jadi silahkan mulai sekarang daftarkan diri kalian semuanya untuk gabung di dapodiknya sekolah. Tapi saran saya sekolah negeri ya Sobat, biar lebih ibaratnya diprioritaskan. Karena mengingat pengalaman baru-baru ini, sekolah yang bisa masuk di SST-ASN dan memilih formasi itu baru sekolah negeri dan tenaga honorer K2. Oke Sobat, jadi seperti itu ya, silahkan Sobat lakuin saran dari saya dan mudah-mudahan Sobat bisa ke data dan masuk ASN di tahun 2021 maupun tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.